Al-Albani itu namanya Muhammad Nasir Al-Albani Asalnya dari Albania Hijrah bersama orang tuanya ke Syria Awalnya bermalhab Hanafi Lalu dia belajar hadis secara otodidak tanpa guru Karena belajar hadis secara otodidak tanpa guru Dan dia peniput wahabi Maka bagaimana hadis-hadis yang ditoifkan, disohehkan Di kitab-kitabnya kacau Mengapa kacau? Di kitab satunya bilang soheh, kitab satunya bilang doif Itu Al-Albani Makanya gak boleh ikut Al-Albani Kalau ada buku Lalu di bawah ada keterangan Hadis ini soheh menurut Al-Albani Ketahuilah ini buku wahabi Jangan dibaca Kalau ketemu segera dibakan Mengapa ini buku berbahaya Dada'awakan mengatakan Sheikh Al-Albani mempelajari hadis Tanpa berguru Disebutkan beliau hanya mempelajari hadis Dari pembacaan buku Adakah benar? Kalau benar apakah salah? Ini merupakan rahmat Allah Dan Allah telah mengarahkan membimbing beliau Mengilhamkan kepada beliau Untuk membaca hadis Kemudian beliau menjadi ahlinya Kalau benar Tetapi beliau telah diberikan ijazah Ya ini ketika seseorang itu Kalau benar itu ya Ketika seseorang itu sudah mempunyai Ilmu agama Kaidah-kaidahnya Kemudian dia memasuki salah satu cabang ilmu Tanpa guru Dia bisa mempelajarinya Dia seorang yang ahli agama Tau Kaidah-kaidah ilmiah dalam agama Bukan nol sama sekali Bukan kosong sama sekali Tidak Kemudian dia akan mempelajari Salah satu bab Salah satu cabang ilmu Sendiri Dia dari pembacaan Tapi dia berilmu Bisa atau tidak? Bisa Seorang ulama Seorang ulama Dia ahli tafsir Dia ahli hadis Dia ahli usul Tapi tidak ahli dalam ilmu fara'id Tau ilmu fara'id? Ilmu waris Kemudian dia mempelajari sendirian Boleh atau tidak? Boleh tidak? Boleh Dia orang alim Sudah tahu Ada pun orang yang tidak kenal agama Tidak tahu ilmu agama Tidak belajar agama Dia memasuki ilmu agama Memasuki tanpa guru Ya tentu Lebih banyak salahnya Syekhan Bani Belajar dengan Ayahnya pertama Belajar agama Guru pertamanya Adalah bapaknya sendiri Karena bapaknya adalah Tokoh agama Di Albania Yang kemudian Kejrah ke Syria Damascus Kemudian beliau Mempelajari dengan beberapa orang Guru Berarti beliau telah memiliki dasar Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan Kedalam hati beliau Kecintaan kepada hadith Dan beliau Terkagum-kagum Membaca tulisan Sayyid Muhammad Rashid Ridha Di majal Al-Manab Ketika itu Yang membahas kitab Ikhya ul-Muddin Mulai Dia tertarik Dan terus Jadi bukan orang yang asing Dalam agama Seperti tadi saya berikan contoh Al-Imam Al-Ghazali Lemah dalam hadith Dan beliau mengakuinya sendiri Sangat jujur Di kitabnya Kanun ta'wil Al-Qanun Al-Ta'wil Beliau mengatakan Bida'ati Fi ilmi al-hadith Miz atau Mizjatun Mizjatun Barang daganganku Maksudnya Perpendaharaanku Maksudnya Ilmuku Dalam ilmu hadith Bida'ati fi ilmi al-hadith Sangat sedikit sekali Kejujuran Seorang ulama As-sidku Sangat jujurnya Gak ada gengsi Gak ada apa Saya tidak ahlinya Dalam hadith Karena itu Maksudnya Jangan ambil hadith Dari saya Bido'ah Bido'ah itu Barang dagangan Perpendaharaanku Dalam hadith Dikit Allahu subhanahu wa ta'ala Memasukkan ke dalam hati Al-imam Kecintaan pada hadith Pada akhir hayatnya Dia mempelajari hadith Kan dia mati lagi Pegang sahib Hori Ulama Mata kan Andai kata Allah Memberikan umur Yang panjang Pada al-imam Maka dia akan tampil Sebagai ahli hadith Karena kecerdikannya Pada akhir hayatnya Dia mempelajari hadith Tapi belum sempat Menjadi ahlinya Dia telah wafat Kejujuran Jadi ahlinya Pelajar Ulama tidak semuanya Menguasai cabang ilmu Ada sebagian ilmu Dia tidak Tidak Bukan ahlinya Kemudian pada Suatu saat Dia ingin mempelajarinya Kan ilmu itu Kita pelajari Kita pelajari Ada kalanya Dengan guru Bagi para ulama Mereka menggali sendiri Mempelajarinya Jadi Tidak ada halaman Bagi Syekh al-Bani Kalau andai kata Seperti itu Yang perlu ditanyakan adalah Yang perlu dilihat Dilihat Adalah Apa yang Syekh katakan Benar apa tidak Benar Dan ahli hadith Bukan dia Ahli hadith Melampaui orang-orang Yang belajar Dengan guru Jadi imam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih